. Asisten 3 Setda Maluku Peterson Rangkoratat, membuka dengan resmi rapat pembahasan GWPP, yang diselenggarakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, di bawah sorotan tema komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Maluku, yang berlangsung di Balrom Hotel Manise Ambon, pada Rabu, 27 Maret 2024. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Ketua TGUPP Provinsi Maluku, OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Instansi Vertikal, Kepala BAPEDA BPP di 4 Kabupaten Kota Semaluku, beserta unsur terkait lainnya. Gubernur dalam sambutannya yang disampaikan oleh Rangkoratat, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membuat kebijakan-kebijakan strategis guna mempercepat pengembangan infrastruktur dan pembangunan manusia serta menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Maluku, khususnya pada daerah yang masuk pada kawasan perbatasan. Sehubungan dengan ini, ada beberapa hal yang perlu saya sendirikan. Pertama, Presiden melimpahkan 46 tugas dan gobenan kepada Gubernur sebagai wakil kegeri perusahaan. Menikuti, BINUAS penyelenggaran perusahaan pemerintahan Kabupaten Kota, tugas dan gobenan lain yang tercantum dalam peraturan perubahan pendanaan, kelimpahan pendanaan, memberikan konsekuensi pendanaan APB melalui mekanisme dekonsentrasi yang sakit ini diseredar. Kedua, Peraturan Hidupi Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017 tentang berbentukan badan penerola perbatasan di daerah telah ditelanjuti dengan Peraturan Kebenur Maluku Nomor 34 Tahun 2020 tentang kedulukan, tugas dan fungsi, kesusunan organisasi dan dapat kerja badan penerola perbatasan daerah Provinsi Maluku yang mempunyai tugas toko, membantu kerenu, melaksanakan fungsi penunjang perusahaan pemerintah bidang penerolaan batas wilayah negara dan kalasan perbatasan yang menjadi kebenangan dan tugas kebantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi sesuai aman perbentukan ini, Nomor 12 Tahun 2021 tentang peraturan peraksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang peraksanaan tugas dan gobenan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maka perlu melaksanakan pembahasan terang di WPP pada kawasan perbatasan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasakata. Ketiga, pelaksanaan kegiatan kekonsentrasi dan bahasan berang YWPP dalam koordinasi penerolaan batas wilayah negara awasan perbatasan di Kabupaten Maluku Barataya, Kabupaten Kepulauan Panima, Kabupaten Kepulauan Arun, dan Kabupaten Maluku Negara merupakan representasi kehadiran negara dalam pemiluan hak warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga terwujud kawasan perbatasan negara sebagai waranda terdepan dan penghubung internasional dengan Timur SD dan Australia. Pembangunan di kawasan perbatasan memiliki kecenderungan tertindak jika dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasaran dasar sehingga banyak berdampak pada kondisi sosial masyarakat ini dari ada perbatasan. Keempat, penguatan komitmen Bank State Board dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kapal dan kota, antar daerah provinsi dan daerah kabupaten kota di wilayahnya dengan memperkuat eksistensi BWB sebagai Integrated Prefectural System atau sistem prefectural terpandang dan memastikan atau terciptanya sedetikas perencanaan dalam pembangunan terutama pada empat kawasan perbatasan dari Kabupaten Maluku Badat Raya, Kabupaten Kepulauan Tanimak, Kabupaten Kepulauan Arun, dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kelima, saya mengajak para pimpinan kementerian lebat dan seluruh UPD baik provinsi maupun kabupaten kota untuk bersama-sama membuat kebijakan strategis untuk mempercepat pelembangan infrastruktur dan sumber daya manusia dan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Maluku khususnya Kabupaten yang masuk pada kawasan perbatasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.